Selamat datang kembali para warga youtube, semoga selalu dalam keadaan sehat Terkadang sesuatu hal di beberapa momen dan kesempatan yang kerap sulit galui dan memuji mental itu pasti ada Entah itu teman atau rekan kerja yang menyebalkan Pekerjaan yang membosankan atau hubungan asmara yang kadang juga sangat sulit bagi kita untuk menjalannya Apapun yang dihadapi tentu memiliki mental yang kuat merupakan solusinya Ada sejumlah kebiasaan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mental yang kuat seperti mental singa Oke jadi gak usah berlama-lama lagi berikut ini beberapa kebiasaan yang dapat menemukan mental yang kuat seperti singa Simak terus videonya Di urutan pertama itu ada kecerdasan emosional Nah ini sebuah keharusan untuk membangun mental yang kuat Ketika mental sedang tidak baik-baik saja, peran dari kecerdasan emosional sangat dibutuhkan Seseorang tidak akan bisa kuat mentalnya tanpa kemampuan untuk memahami dan mengendalikan emosi negatif di dalam dirinya Tak seperti IQ yang fix angkanya ataupun IQ emotional question yang merupakan keahlian yang fleksibel dan dapat ditingkatkan melalui pemahaman dan upaya yang dilakukan Selanjutnya, percaya diri Sebuah studi yang dilakukan di University of Melbourne menunjukkan orang yang percaya diri mendapatkan bayaran atau gaji lebih tinggi dan dipromosikan lebih cepat dibanding yang lain Kepercaya diri ini akan membantu menginspirasi yang lain di sekitarnya dan tentu saja dengan kepercayaan diri ini akan membantu seseorang dalam mengasah mentalitas yang ada dalam dirinya Ketiga, berani mengatakan tidak Penelitian UC Berkeley menunjukkan bahwa ada momen ketika seseorang sulit mengatakan tidak atau menolak sesuatu Yang bermental kuat tahu kapan harus mengatakan tidak dan menganggapnya itu lebih menyehatkan Karena dia tahu, berani untuk mengatakan tidak adalah suatu opsi yang tepat ketika saat dalam situasi sulit ataupun kurang memberi dampak positif bagi dirinya Empat, rajin menghadapi orang yang sulit Menghadapi orang yang sulit dalam artian sulit diajak berdiskusi atau lainnya kadang membuat frustasi dan melalahkan Akan tetapi orang yang bermental kuat mampu mengontrol interaksinya dengan orang lain sehingga bisa membuat suasana hati menjadi lebih baik Kita juga mampu melakukan pendekatan yang rasional dengan melakukan hal seperti ini Kita senantiasa mengasah mental kita secara tidak langsung Karena akan terbiasa jika bertemu kembali dengan orang yang notabene sulit untuk dihadapi Nah, adaptasi dengan perubahan Untuk membangun mental kuat kita harus senantiasa fleksibel dan terus-menerus beradaptasi dengan namanya perubahan Tahu bahwa ketakutan akan perubahan hanya akan menimbulkan kekhawatiran dan jemas berlebihan Hanya dengan mampu menerima perubahan dan menemukan yang baik di dalamnya dengan tangan terbuka seseorang akan dapat menjadi lebih baik Enam, menerima kegagalan Menganggap bahwa kegagalan itu merupakan jalan menuju kesuksesan bagi seorang yang memiliki mental yang kuat Memang awalnya tidak mudah Tapi yakinlah Anda pasti bisa melalui fase sulit ini Setiap orang belajar dari kesalahan untuk mengetahui apa yang mesti dilalui Caranya tentu dengan melihat dari sudut pandang yang berbeda atau out of the box Setemuan besar biasanya lahir dari bagaimana cara Anda menghadapi serta menerima kegagalan tersebut Tidak menjadikan kesalahan sebagai beban Orang yang mentalnya kuat tahu bagaimana menempatkan fokus perhatian yang mempengaruhi emosionalnya Dan hal ini tentu saja penting bagi dirinya Ketika akan menyelesaikan masalah yang dihadapi Atasi emosi negatif dan stres Fokus pada apa yang mestinya dilakukan Dan ubah emosi negatif menjadi positif Serta memetik pelajaran dari kesalahan 8. Tidak membandingkan diri dengan yang lain Setiap orang memiliki atau menghadapi hal yang berbeda Membandingkan orang lain hanya akan membatasi diri Dan akan membuat waktunya terasa sia-sia Karena hanya akan membuang waktu saja Rasa iri hati hanya akan membuat energi negatif dan melelahkan Supaya mental kuat hindari buang waktu dan energi Untuk hal-hal yang tidak semestinya perlu dikhawatirkan Ketika merayakan kesuksesan orang lain pun Harus ada manfaat yang juga diperoleh Yang terakhir, latihan atau berolahraga dengan rutin Studi yang diusung oleh Eastern Ontario Research Institute Menemukan bahwa orang yang berolahraga dua kali seminggu Dalam 10 minggu akan meningkat kemampuannya secara tidak hanya fisik Tapi juga intelektual dan sosial Oleh karena itu, latihan dan berolahraga rutin Sangat penting bagi kesehatan dan melatih mental untuk lebih baik lagi Nah itu tadi beberapa tips atau cara untuk menumbuhkan mentalitas seperti singa Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menyimak Sampai jumpa di video selanjutnya See you Sampai jumpa di video selanjutnya